Banjir Darah di Borobudur Jelit 1. Kisah ini terjadi pada waktu agama Hindu dan agama Buddha berkembang luas, dan berpengaruh serta berkuasa di Pulau Jawa. Seribu tahun lebih yang lalu kedua agama ini yang datangnya dari India, membawa kebudayaan yang tinggi kepada rakyat di Pulau Jawa. Betapapun besar dan hebat pengaruh agama-agama dan kebudayaan dari luar ini, namun tak dapat menghilangkan ciri-ciri yang khas pada bangsa pribumi, tak dapat melebur sama sekali kepribadian asli daripada penduduk Pulau Jawa. Kepribadian asli ini ada pada tiap bangsa dimanapun juga, kepribadian yang bertumbuh di tanah air sendiri, yang terbentuk sesuai dengan keadaan alam, watak dan selera bangsa itu sendiri. Oleh karena inilah, maka agama dan kebudayaan luar yang masuk ke Pulau Jawa ini, setelah berkembang biak dan dapat diterima oleh seluruh rakyat, menjadi berubah sifatnya daripada aslinya. Hal ini terjadi karena agama dan kebudayaan itu tak dapat diterima bulat, bulat begitu saja oleh penduduk pribadi, akan tetapi disesuaikan dengan kepribadian sendiri. Yang tidak sesuai dirubah sedemikian rupa sehingga cocok dan enak bagi selera sendiri. Maka bukanlah hal yang mengherankan apabila kedua agama besar yang berkuasa di Pulau Jawa, yaitu agama Hindu dan agama Buddha, dapat hidup bersama dengan rukun di Pulau Jawa padahal di tempat asalnya kedua agama ini dijadikan sebab dan dasar pertikaian dan peperangan. Kenyataan ini menjadi betapa mulia, bijaksana, dan penuh cinta damai adanya watak daripada kepribadian rakyat yang menjadi penduduk pribumi duk Pulau Jawa. Agama apa saja, kebudayaan yang bagaimanapun juga, memasuki tanah air, diterima dengan ramah, akan tetapi tidak secara membuta. Pengaruh-pengaruh dari luar itu takkan dapat memaksa ataupun membujuk bangsa pribumi, akan tetapi diterima dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran, dipakai mana yang dirasa baik, dibuang mana yang dirasa kurang. Kebijaksanaan ini tidak hanya nampak pada sikap rakyat jelata, bahkan dipelopori oleh raja sendiri yang berkuasa di masa itu. Raja tidak melarang rakyatnya memeluk agama yang mana saja, baik agama Hindu, maupun agama Buddha, dipandang tinggi dan hal ini terbukti sampai sekarang dengan adanya candi-candi tempat pujaan penganut agama Hindu maupun agama Buddha. Kisah ini terjadi antara tahun 700 sampai 850 pada waktu Ma'an di Jawa Tengah berkuasa dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Mataram dan Kerajaan Syailendra. Raja di Mataram adalah Seng Prabu Sanjaya, yang selain pandai memegang kendali pemerintahan, juak amat sakti Mandraguna sehingga dengan bala tentaranya yang kuat, Seng Prabu Sanjaya menaklukan banyak raja-raja kecil di Pulau Ja'awa bahkan sampai di tanah seberang lautan. Kerajaan Mataram beragama Hindu dan menyembah dewa-dewa, di antaranya yang mendapat tempat tinggi adalah Batara Afiwa yang juga disebut Batara Guru dan kadang-kadang menjadi dewa pembinasan yang disebut Batara Kala. Kerajaan Syailendra yang tadinya menjadi negara taklukan dari Kerajaan Mataram dirajai oleh Seng Prabu Samaratungga, atau Maharaja Samaragawira. Raja ini pun terkenal sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana sehingga rakyat yang berada di bawah pemerintahannya hidup makmur. Raja ini, berbeda dengan kerajaan Mataram yang memeluk agama Hindu, beragama Buddha dan sedemikianpun seluruh keluarganya. Betapapun bijaksananya kedua raja ini dan betapapun taatnya rakyat kedua kerajaan, namun perbedaan kepercayaan ini tetap saja merupakan perbedaan faham yang seringkali menimbulkan bentrokan antara orang-orang yang berdarah panas dari kedua belah pihak. Memang sedemikianlah keadaan para pemeluk agama semenjak dahulu sehingga kini. Para pemeluk agama yang pengetahuannya tentang pelajaran agamanya itu baru setengah-setengah dan mesih amat dangkal, selalu menyombokkan agamanya sendiri dan merendahkan agama kepercayaan lain orang. Berbeda dengan para pendekta atau pemeluk agama yang benar-benar sudah mendalam pengetahuannya dan yang telah menjalankan ibadat yang suci dengan penuh kesetiaan dan kesadaran, mereka telah menjadi orang yang bijaksana dan tahu menghargai serta menghormati kepercayaan orang lain. Seringkali terjadi bentrokan-bentrokan kecil antara orang-orang dari dua golongan ini, terutama sekali apabila golongan yang satu mendirikan sebuah can di tempat pemujaan, selalu dieje dan diganggu oleh golongan lain sehingga menimbulkan pertengah karan dan perang kecil-kecilan. Permusuhan mempunyai sifat panas bagaikan api, kalau tak segera dipadamkan dan menjala, dapat berubah menjadi lautan api di mana diawi. Agwe berpesta pora dan mengamuk. Demikian pun dengan perselisihan-perselisihan kecil itu, lambat laun menjalar sampai ke dalam keraton kedua kerajaan. Kedua raja tentu saja menjaga kedaulatan dan kekuasaan masing-masing dan mulailah terjadi permusuhan dan persaingan antara kedua raja yang berlainan agama ini. Tidak saja berebut dalam hal memperbesar pengaruh dan memperluas wilayah kekuasaan, akan tetapi juga bersaing dalam hal pendirian candi-candi. Kerajaan Matara membangun banyak sekali candi-candi pemujaan pada dewata menurut kepercayaan agama Hindu, sedangkan Maharaja Samaratungga membangun candi-candi agama Buddha untuk menyaingi lawannya itu. Di dalam keadaan yang kacau dan penuh permusuhan inilah, kisah ini terjadi dan dimulai musim kemarau mengeringkan air-air sawah dan sungai-sungai kecil. Bahkan kali praga yang biasanya mengalirkan air bening melimpah-limpah itu, kini nampak hampir kehasan dan megap-megap tertimpa cahaya matahari yang amat riknya. Batu-batu besar menonyol mengantikan kedudukan air yang telah habis ditelan dan diminum oleh hamba sahaya ratu segarakidul, sekitar kali praga nampak senyi-senyap. Sunyi dan mati karena tidak ada angin sedikitpun, seakan-akan sang batara bayu. Dewa angin itu juga menderita kepanasan karena teriknya matahari dan sedang beristirahat. Pohon-pohon dengan daun-daunnya yang mengering itu diam tak bergerak sedia batu-batu yang menonjol di dalam kali yang kering. Hanya sedikit air keruh di tengah-tengah kali yang menonjol di dalam kali yang nampak hidup, bergerak perlahan bagaikan ular yang sudah sekarat, mencari jalan menurun di anatara batu-batu kali itu. Seakan-akan mencari tempat teduh untuk berlindung dari kemurkaan sang batara surya. Sesungguhnya, keadaan tidak semati itu, karena di pinggir sungai, duduklah seorang pemuda di atas rumput kering. Memang, nampak naik pemuda ini juga sudah berubah menjadi patung batu, karena ia duduk diam tak bergerak. Sedikit pun. Hanya dadanya yang telanjang itu masih menyatakan bahwasannya ia masih hidup, karena masih bergerak naik turun dalam pernapasan. Pemuda ini masih remaja, usianya takkan lebih dari 17 tahun. Dia seorang pemuda yang elok sekali, raut mukanya tajam dan sempurna, tak ubahnya seperti wajah Seng Arjuna tengah bertapa di tepi sungai. Kulit tubuhnya, dari mukanya yang tampan, sampai kepada dadanya yang bertelanjang dan kakinya yang nampak dari betis ke bawah, amat bersih dan halus, akan tetapi matang dalam panggangan sinar surya. Lengan tangannya yang bulat berisi, dadanya yang bidang, pinggang yang kecil dan betisnya yang penuh dan kuat itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh pemuda ini tersimpan tenaga yang kuat dan kesehatan yang sempirna. Wajahnya yang tampan itu mempunyai cahaya yang berbeda dengan pemuda-pemuda biasa di dusun-dusun. Sepasang matanya bening dan terang, mempunyai sinar tajam yang menembus apa yang dilihatnya. Keningnya lebar dan mulutnya, ditarik angkuh, membuat mukanya tampak agung. Rang yang melihat pemuda ini tentu akan menduga bahwa ia adalah seorang berdarah keraton atau setidak naik keturunan bahsawan dan kesatria. Dugaan ini memang tidak terlalu keliru, karena sungguhpun pemuda ini memang bukan putra bangsawan, namun ia adalah putra seorang pendekta agama Buddha yang bernama Sabkwikudutaprayoga, yang selain menjadi pendekta juga bekerja sebagai ahli pembuat senjata keris, pedang dan lain-lain dari Maharaja Samaratungga dari kerajaan Shailendra. Sengwikudutaprayoga berasal dari Mataram dan belum lama ia memeluk agama Buddha. Maharaja Samaratungga tertarik akan kepandainya membuat senjata dan mengangkatnya sebagai ahli pembuat keris di kerajaannya, kemudian memberinya banyak hadiah dan kedudukan tinggi. Pada waktu itu, ia masih beragama Hindu dan memuja Trimurti, yaitu Tiga Suci, Dewa Brahma, Siwa, dan Wismu. Setelah bekerja di kerajaan Shailendra dan mempelajari filsafah agama Buddha, hati Seng Panembahan Dutaprayoga tertarik dan kemudian ia dianugerahi gelar wiku oleh Maharaja Samaratungga, istrinya yang amat keras hati dan menjadi pemuda Trimurti yang amat tekun dan setia, ketika melihat suaminya mengikuti aliran agama Buddha, menjadi patah hati dan bersedih sehingga ia membuang diri sampai tewas di Kaliparaga pada saat kali itu banjir. Semenjak itu, Seng Wiku Dutaprayoga hidup berdua dengan seorang putranya yang telah ditinggalkan oleh ibunya pada waktu itu ia berusia 10 tahun. Pemuda yang kini duduk termenung di pinggir Kaliparaga itulah putra tunggal Seng Wiku Dutaprayoga. Ia bernama Indrayana dan semenjak kecil ia telah mendapat gemblengan ilmu kepandayan oleh kedikdayaan dari ayahnya yang juga terkenal amat sakti dan dikdaya, kalau melihat orangnya yang demikian halus dan lemah lembut, tampan dan sopan seperti orang bambang ahli tapa berata, O Arang takkan mengira bahwa pemuda yang lemah lembut ini memiliki tenaga yang dapat mengalahkan seekor banteng liar, memiliki kesigapan bagaikan seekor burung serikatan, kecekatan dan keterampilan seperti seekor monyet putih. Sukarlah membayangkan betapa jari-jari tangan yang kecil dan berkulit halus itu dapat menempa sepotong baja yang sedang membara, memijit-mijit dan membentuk baja menjadi sebilah keris sampuh bagaikan orang bermain-main dengan tanah lempung saja. Memang, Indrayana telah mewarisi ilmu kesaktian ayahnya. Menurut pantasnya, pemuda ini tentu merasa puas dan bahagia. Kedudukan ayahnya cukup tinggi, terhormat dan disegani oleh rakyat jelata dan pembesar, dicintai oleh Seng Parabu Samaratungga sendiri. Dia sendiri telah mewarisi kepandayan tinggi, berwajah elok dan menjadi impian para darah jelita di kerajaan itu, makan cukup pakaian tak kurang. Akan tetapi mengapa ia seringkali duduk termenung di tepi sungai Praga? Sesungguhnya, banyak sekali hal berkecambuk dalam hati dan pikiran pemuda ini. Hal-hal yang membuatnya seringkali melamun, bermuram durja, gelisah, duka, dan kecewa. Pertama-tama ia selalu teringat akan budayanya yang telah membuang diri sampai tewas di sungai Praga. Kedua, hatinya berduka menyaksikan pertikaian-pertikaian yang tiada habisnya antara orang-orang Mataram dan orang-orang Shailendra, antara pemuja agama Rimerti dan agama Buddha. Dalam hal ini, ia sependapat dengan ayahnya. Juga Sengwiku Duta Prayoga selalu berduka kalau mendengar akan pertikaian itu. Betapapun juga, Sengwiku maklum bahwa kedua agama ini semua baik dan murni, mengandung pelajaran kebatinan yang tinggi dan yang dapat menuntun manusia ke arah jalan yang benar, membuka mati manusia untuk mengenal diri pribadi, dan mengingatkan mereka akan asalnya. Ada pun hal ketiga, yang membuat hati Indrayana selalu rusuh dan bingung, adalah persaingan pembuatan candi. Ia telah menjadi seorang penduduk dan rakyat kerajaan Shailendra, maka tentu saja terkadang harapan di dalam hatinya untuk melihat bahwa candi-candi yang didirikan oleh kerajaan Shailendra lebih aguk, lebih besar, lebih mewah dan indah. Akan tetapi, ahli-ahli ukir di Mataram selalu membuktikan bahwa dalam hal kesenian, merekalah yang lebih wanggul dan lebih ahli. Indrayana, di samping kepandayan-kepandayan yang diwarisinya dari ayahnya, juga suka sekali akan kepandayan seni ukir. Ia mempelajari seni ukir. Ia mempelajari seni ukir dari ahli-ahli pahat dan ukir yang tersohor di Shailendra, akan tetapi hatinya masih belum puas. Ia selalu terbentur kepada kenyataan bahwa keahlian dalam hal seni ukir sudah tak dapat menyamai kepandayan ahli di Mataram sebagai mana terbukti daripada hasil-hasil ukiran yang halus dan indah di candi-candi yang didirikan oleh orang Mataram. Seringkali ia berdiri termenung di depan candi-candi siwa dan lain-lain untuk mengagumi keindahan patung-patung yang diukir di situ. Patung-patung itu dalam pandangannya seakan-akan hidup, seakan-akan di bawah kulit patung itu betul-betul terdapat turat-turat yang mengalirkan darah. Sepasang mata patung-patung itu seperti hidup dan berkedip-kedip kepada nai untuk memamerkan keindahannya. Buah dada yang membusung dan indah bentuknya dari patung-patung wanita naik turun berlombak, seakan-akan menahan gelora napasnya yang menjadi berahi karena ditatap oleh mati seorang pemuda tampan dan elok seperti Indrayana. Dan kalau sudah mengagumi ini semua, ia pulang dan mengadu kepada ayahnya mengeluh panjang pendek. Indrayana, anakku. Ayahnya berkata sambil menghela napas. Tak perlu engkau merasa iri hati melihat hasil ukiran orang-orang Mataram. Di sana memang terdapat banyak sekali ahli-ahli ukir yang pandai dan sakti. Akan tetapi, ayah, mustahil sesuatu kepandayan itu hanya dimiliki oleh seorang atau segolongan orang-orang saja. Kalau kita benar-benar mengusahakannya untuk mempelajari dengan rajin dan tekun, mengapa tidak bisa? Apa yang dapat dilakukan oleh orang lain, pasti akan dapat kita lakukan pula asal saja mendapat petunjuk dan bimbingan orang yang pandai. Aku ingin sekali mempelajari ilmu itu semapi dapat, ayah. Hanya soalnya, dimanakah aku dapat mencari seorang guru yang pandai? Tanda petik. Ayah tidak tersenyum. Indrayana, memang sudah seharusnya demikian semangat dan pendirian seorang pemuda. Pantang mundur dalam menghadapi cita-cita, takkan berhenti sejenak pun sebelum tercapai kandungan hati. Namun, kau harus mengerti bahwa dalam segala sepak terjang kita, kita harus mempergunakan pertimbangan dan kedewasaan. Betapapun tekun, rajin dan bersemangat adanya seseorang dalam mengerjakan sesuatu, apabila tindakannya hanya serampangan dan sembrono tanpa perhitungan masak-masak, maka hasil kerjanya kiraku takkan sempurna sebagaimana yang diharapkan semula. Engkau tentu bukan termasuk golongan yang bertindak secara serudukan seperti kerbau gila itu, bukan? Tanda petik. Indrayana menundukan kepalanya. Ayah, anak-anakmu mendengarkan dengan penuh perhatian. Teruskanlah wajanganmu yang amat berharga, ayah. Tanda petik. Anakku, segala macam karya seni yang ada di dunia ini membutuhkan bakat dan watak dalam bidang masing-masing. Bakat atau watak ini telah ada dalam diri tiap manusia semenjak mereka terlahir. Disebut bakat setelah anak menjadi besar dan ternyata dari perbuatan-perbuatannya atau hasil-hasil karyanya. Akan tetapi pada hakikatnya adalah pengalaman-pengalaman yang terbawa dari kehidupan yang lampau. Oleh karena itu, bakat ini tak dapat dipaksakan pada diri seseorang. Mengertikah kau, anakku? Tanda petik. Masih belum jelas benar, ayah. Indrayana, engkau memang berbakat untuk menjadi ahli pembuat keris. Tahukah engkau, apa akan jadinya kalau seorang pembuat keris yang pandai dan sakti, memaksakan diri membuat sebatang keris dari bahan logam yang tidak baik seperti misalnya tembaga? Tanda petik. Keris itu akan jadi, akan tetapi tak mungkin dapat merupakan keris yang baik dan ampuh, jawab bapaknya. Nah demikianlah pula dengan bakat seseorang. Tembaga tidak berbakat untuk dijadikan keris, maka, biarpun telah diusahakan oleh seorang ahli yang amat pandai, namun tetap saja bahan yang tidak berbakat baik itu takkan dapat menjadi sebatang keris yang sempurna. Biarpun dia belajar penuh ketekunan dan kerajinan, sungguhpun ia digembleng oleh seorang guru yang maha sakti, tak mungkin ia akan menjadi ahli ukir yang baik dan hasil ukirannya takkan sempurna pula. Tanda petik. Indrayana tertegun dan mengangkat muka memandang ayahnya. Jadi, menurut pandangan ayah, aku tidak berbakat untuk menjadi seorang ahli ukir. Akan tetapi, aku suka sekali akan ukiran-ukiran yang indah, ayah. Tanda petik. Ayahnya tersenyum sabar dan tenang seperti biasanya. Kau memang seorang pemuda yang penuh semangat dan ingin memahami segala macam hal. Ini memang baik sekali, anakku, dan ayahmu merasa bangga melihat api semangatmu yang bernyala-nyala itu. Akan tetapi kau harus ingat bahwa di dalam dunia ini, ilmu kepandayan tidak ada batasnya bagaikan segara kidul. Tak mungkin kau akan dapat mencakupnya semua. Bakat dan wadah untuk menampung kepandayan pada seseorang diumpamakan hanya sebesar payung batok kelapa, bagaimana mungkin untuk menampung semua air dari segara kidul? Kalau engkau tidak puas dengan yang segayung itu saja dan menghendaki lebih, banyak bahayanya kau akan keluar dari sana dengan gayungmu tinggal kosong daripada terjadi hal demikian, jauh lebih baik mengisi gayungmu dengan air yang sebersih-bersihnya sampai penuh betul. Tanda petik. Demikianlah wajangan ayahnya yang masih saja bergema dalam telinga Indrayana ketika ia duduk melamun di pinggir kali praga. Kemudian pikirannya melayang jauh dan ia teringat kepada ibunya yang telah meninggalkannya semenjak ia masih kecil. Sungguh pun ibunya telah pergi lebih dari tujuh tahun yang lalu, akan tetapi Indrayana masih dapat membayangkan wajah ibunya yang cantik manis, senyumnya yang ramah dan sabar, pandangan matanya yang halus penuh kasih sayang. Ibu, Indrayana mengeluh dengan bisikan perlahan. Hatinya terserang rasa rindu yang memerihkan hatinya, rindu kepada ibunya yang telah meninggal dunia. Dalam rindu dendamnya yang hebat, batu-batu besar di tengah sungai itu kelihatan seperti ibunya dalam berbagai-bagai keadaan. Ada yang seperti ibunya tengah duduk, ada yang berjokok, berlutut bahkan ada yang seperti ibunya berbaring. Ibu, kembali ia mengeluh dan tak terasa pula ia bangkit berdiri di atas rumput kering dan melompat turun ke dalam sungai yang kering dan melompat turun ke dalam sungai yang kering itu. Kemudian ia menghampiri sebuah batu besar sambil matanya memandang tanpa berkedip, batu besar yang kelihatan seperti ibunya tengah duduk bersimpuh itu. Ibu, aku akan menghidup kamu kembali, ibu, katanya dengan tak sadar. Indrayana lalu menggosok-gosok kedua telapak tangannya, mengerahkan aji kesaktiannya, kemudian ia mulai bekerja. Dengan sepuluh jari tangannya yang berubah menjadi seperti pahat dan pisau baja, ia mulai mencongkel, mengukir dan membentuk batu karang besar itu, mencontoh gambar yang timbul dalam angan-angannya ketika ia merasa rindu kepada bundanya tadi. Dari pagi sampai matahari naik tinggi, Indrayana bekerja tak kenal lelah. Batu karang menghitam itu telah mulai berbentuk seperti tubuh seorang wanita yang duduk bersimpuh. Akan tetapi makin dekat bentuk batu itu menyerupai manusia, makin kecewa dan berdukalah hati Indrayana. Seperti yang sudah-sudah. Selalu kedua tangannya tak kuasa mencontoh gambar dalam angan-angannya. Sama sekali tak sesuai, sama sekali tidak. Menyerupai bentuk tubuh dan potongan wajah ibunya. Beberapa kali ia mengosok-gosok batu bagian muka itu bagaikan dipahat saja, akan tetapi makin lama makin jauhlah bedanya wajah patung itu denak wajah ibunya. Perasaan kecewa membuat Indrayana menjadi marah. Tiba-tiba tangan kanannya menebas ke arah leher patung itu dan patahlah batu karang itu dengan mudahnya. Setan. Indrayana memaki perlahan. Setan dan iblis air sungai yang mengganggu. Akan tetapi yang menjawab makiannya hanya suara air yang mencari jalan-jalan di antara batu-batu iblis dan setan air menertawakan kemarahannya. Indrayana makin marah dan kecewa. Ia menusuk-nusukan jari tangannya kepada batu yang tadi hendak dijadikan patung ibunya itu dan di mana saja jari tangannya menusuk, tentu batu itu berlobang. Memang dasyat dan hebat sekali aji kesaktian Indrayana ini. Jangankan kulit seorang manusia yang menjadi lawannya, bahkan batu karang yang sedemikian kerasanya dengan mudah ditusuk oleh jari-jari tangannya. Tiba-tiba terdengar suara yang halus berkata dari tepi sungai. Ya jagat dewa batara. Alangkah lucunya anak ini. Mengapa menyakiti diri sendiri? Batu karang yang demikian kerasnya ditusuk-tusuk, tentu saja jari tangannya yang sakit. Titik. Baru saja ucapan ini habis diucapkan, Indrayana menjerit dan memegangi tangan kanannya yang berdarah. Ternyata ketika ia mendengar ucapan itu, tiba-tiba batu karang itu menjadi keras sekali dan jari tangan kanannya yang ditusukkan terbentur pada batu yang tiba-tiba kerasnya melebih baja sehingga jarinya menjadi luka berdarah dan terasa sakit sekali. Indrayana marah sekali dan cepat menegok. Ia melihat seorang kakek tua yang rambutnya panjang dan rambut serta kumisnya putih semua, berpakaian sebagai seorang pendeta agama Hindu, sedang berdiri memegangi tongkatnya yang panjang di tepi sungai dan berhadapan dengan pendeta itu. HMM, anak muda yang tangkas. Kakek itu memuji. Akan tetapi Indrayana menyangka bahwa ia tentu berhadapan dengan iblis penjaga sungai yang mengangkunya, segera maju selatah dan menyerang dengan pukulan tangan kirinya yang ampuh dan kuat. Pukulan kedua tangan Indrayana tak boleh dipandang ringan, karena pemuda ini telah diisi aji kesaktian yang disebut astadenta atau tangan gading. Pukulan tangannya sama kuatnya dengan tenaga seekor gajah yang menyerang dengan gadingnya. Akan tetapi kakek itu tidak mengelak maupun menangkis sedikit juga, hanya memandang dengan meco berseri seakan-akan merasa gelihati melihat tingkah laku seorang bocah nakal. Ketika tangan kiri Indrayana tepat mengenai dada kakek itu, kelihatannya dari luar seakan-akan tangan itu hanya menempel saja seperti seekor lalat hendak memukul pohon waringin, sedangkan Indrayana merasa seperti memukul pakaian yang tidak ada tubuhnya di sebelah dalamnya baju pendeta yang dipukulnya itu seakan-akan kosong, seperti juga kakek itu tidak bertubuh. Ia menjadi penasaran dan berkali-kali ia memukul, akan tetapi tetap saja, sama halnya dengan memukul air kali praga dikala sedang banjir. Makin kuatlah dugaan Indrayana bahwa kakek ini tentulah bukan seorang manusia, melainkan iblis penjaga sungai. Ia membungkuk dan tiba-tiba menyergap kedua kaki kakek itu. Giranglah hatinya ketika kedua tangannya merasa bahwa kakek ini sesungguhnya mempunyai sepasang kaki yang kurus. Ia mengerahlan tenaga, hendak diangkatnya tubuh kakek itu hendak. Dibantingkannya ke dalam sungai praga yang kosong. Akan tetapi, bukan main kagetnya ketika ia tidak mampu mengangkat tubuh kakek yang kecil kurus itu. Indrayana mengerahkan tenaga dan aji kesaktiannya, akan tetapi kedua tangannya seakan-akan lumpuh dan semua tenaga telah meninggalkan raganya. Jangankan mengangkat tubuh kakek itu mengerahkan sedikit pun ia tak mampu. Terkejutlah sekarang Indrayana. Ia melangkah mundur tiga tindak dan mulutnya berkemak kemik membaca mantra mengusir setan. Namun tetap saja kakek itu tidak lenyap seperti halnya seorang mahluk halus atau setan kalau mendengar mantra itu, bahkan tersenyum-senyum dan matanya tetap berpengaruh itu. Indrayana, bukankah kau putrawiku data prayoga? Kau benar-benar bersemangat seperti ayahmu di waktu masih muda. Pendeta itu lalu tertawa terkekeh dengan girangnya. Tentu saja kau tidak mengenalku, karena pertama kali engkau melihatku adalah ketika kau masih kecil sekali, baru berusia beberapa bulan. Ha, ha, masih jabang bayi dalam gendongan mendiang ibumu. Indrayana, aku adalah begawan ekelaya, pernahkah ayahmu menyebut nama ini? Tanda petik. Untuk sejenak Indrayana berdiri bagaikan patung dan memandang kepada kakek itu dengan metu, terbelalak. Kemudian ia menjatuhkan diri berlutut dan menciumi kaki kakek itu. Eh yang bengawan, mohon ampun sebesarnya atas kelancaran cucumu tadi. Begawan ekelaya hanya tertawa dan mengelus-elus kepala Indrayana. Memang sesungguhnya begawan ekelaya ini adalah eh yang dari Indrayana sendiri, karena begawan ini adalah ayah dari Seng Wikudu Tapayoga. Pendeta tua yang sakti ini bertapa di puncak Gunung Buya, sebuah gunung di atas pulau kecil di seberang pantai Pulau Jawa bagian utara. Memang sebelum menjadi orang Mataram dan kemudian berpindah ke Shailendra. Seng Wikudu Tapayoga berasal dari Muria. Indrayana seringkali mendengar cerita ayahnya tentang kakeknya ini, dan menurut ayahnya, ayahnya ini adalah seorang pertapa yang amat sakti mandraguna. Kalau saja kau dapat menerima bimbingan ayahmu di Muria, ayahnya pernah berkata, tentu kau akan mendapat banyak sekali kemajuan, Indrayana. Akan tetapi sayang sekali ayahmu begawan ekelaya adalah seorang begawan yang memuja para dewa tadi kahyangan, sedangkan kita telah menjadi murid-murid Seng Buddha. Tentu ayahmu tidak akan senang melihat keadaan kita. Tanda petik. Maka setelah kini tiba-tiba berhadapan dengan ayahnya itu dan yang tadi telah dibuktikan sendiri kesaktiannya yang luar biasa, Indrayana memeluk kaki ayahnya dan merasa girang sekali, juga khawatir kalau-kalau ayahnya ini akan memarahi ayahnya. Ia teringat betapa tadi ayahnya telah mengganggunya ketika ia mencoba untuk melampiaskan marahnya dengan menusuk batu karang dengan jarinya. Maka setelah menyembah dengan khidmat, ia lalu bertanya. Ayang, apabila ayang merasa hamba bersalah dengan menusuk-nusuk batu karang tadi, mohon petunjuk dari ayang. Tanda petik. Terdengar kakek sakti itu berkata dengan suara bersungguh-sungguh, tentu saja engkau bersalah, Indrayana engkau telah menghina dewa. Berahma, melanggar larangan dewa Wisnu, dan merendahkan tugas dewa Siwa. Tanda petik. Bukan main terkejutnya hati Indrayana mendengar bahwa perbuatannya tadi telah menyinggung kehormatan dewata-dewata besar. Karena pemuda ini menundukkan mukanya, ia tidak melihat betapa ayangnya memandangnya dengan bibir tersenyum, akan tetapi suara naik tetap bersungguh-sungguh ketika ia melanjutkan kata-katanya. Batara Brahma adalah pencipta seluruh alam dan segala macam isinya, termasuk batu-batu karang di tengah kali praga ini engkau telah merusaknya tanpa alasan sama sekali, bukankah itu berarti bahwa engkau tidak menghargai keindahan ciptaan Batara Brahma? Ini penghinaan namanya dan jangan sekali-kali engkau melakukan hal seperti itu, cucuku. Tanda petik. Indrayana menyembah. Akan hamba perhatikan, eyang begawan. Tanda petik. Kemudian begawan ekalaya berkata lagi, engkau tentu tahu pula bahwa Betara Wisnu pemelihara alam dan sekalian isinya. Seng Hyang Wisnu selalu melarang siapa saja yang berlancang tangan merusak keindahan alam begitu saja tanpa sebab. Maka perbuatanmu merusak batu mempergunakan kesaktianmu itu merupakan pelanggaran pada larangan Seng Hyang Wisnu, seakan-akan engkau menantangnya dengan memperhatikan kedikdayaanmu. Tanda petik. Indrayana terkejut sekali, akan tetapi ia hanya menyembah, dan tak berani membantah. Engkau pun merendahkan tugas Seng Hyang Siwa, karena Betara Siwa. Sajalah yang berhak untuk membinasakan atau merusak sesuatu, karena pembinasaan atau pengerusakan yang dilakukan oleh Seng Hyang Siwa adalah pembinasaan yang sudah semestinya, sudah sewajarnya, menurut hukmalam bahwa segala apa di dunia ini tidak kekadanya dan sewaktu-waktu akan mengalami kehancuran dan pengleburan. Maka, jangan sekali-kali engkau berani mendahului kehendak yang Siwa. Manusia hanya boleh melakukan pelanggaran apabila perbuatannya itu didasarkan pada alasan yang baik dan kuat. Apakah alasanmu menusuk-nusuk batu karang dan menghancurkannya, cucuku? Tanda petik. Dengan malu-malu sambil menundukkan kepala, Indrayana menjawab. Eh yang begawan, sesungguhnya tadi hati hamba sedang amat kalut dan kecewa. Untuk memperingati mendiang ibunda yang telah meninggalkan hamba, hamba ingin sekali membuat patung dari batu karang itu. Akan tetapi, ternyata hamba tidak sanggup mengukir patung ibunda. Tanda petik. Segala pekerjaan yang dilakukan dengan tak semestinya, tentu akan mengalami kegagalan. Untuk melakukan pekerjaan mengukir patung telah diadakan alat-alat tertentu, bukan hanya dengan jari-jari tangamu yang kasar itu. Tanda petik. Hamba mohon petunjuk, eh yang begawan. Hamba ingin sekali menjadi seorang ahli ukir yang pandai, sepandai ahli-ahli yang membuat patung di candi-candi siwa itu. Tanda petik. Kakeknya tertawa perlahan. Mudah saja engkau bicara, Indrayana. Belajar menjadi ahli pembuat patung bukanlah semudah yang kau kira. Engkau harus tahan tapah, harus belajar dengan rajin dan di samping itu harus membersihkan dan menyucikan hatimu agar engkau menjadi cukup bersih untuk menerima wahyu dewata. Karena tanpa wahyu dewata, tak mungkin dapat menciptakan patung-patung dewata yang agung. Pekerjaan membentuk manusia adalah karya betara brahma, bukan pekerjaan tangan manusia biasa. Hanya dengan wahyu betara brahma di dalam kedua tangan dan kesepuluh jarimu, barulah engkau akan dapat membuat patung yang benar-benar menyerupai manusia hidup. Tanda petik. Bertapah pun sukarnya, hamba hendak mempelajarinya, eyang. Tanda petik. Baik, kalau engkau ingin menjadi seorang pertapa, kau ikutlah dengan aku kemurya. Ahli seni adalah seorang ahli tapa pula. Mari kita menemui ayahmu, Indrayana. Tanda petik. Indrayana lalu mengiringkan eyangnya menuju ke rumah ayahnya. Dari jauh telah terdengar dering besi beradu, tanda bahwa ayahnya sedang menempa besi panas untuk dibentuk menjadi senjata tajam. Dutap Prayoga selalu tekun dan rajin. Begawan Ekalaya berkata perlahan dan Indrayana dapat menangkap keharuan yang tersembunyi di dalam suara itu. Seng Wiku telah dihadiahi sebuah rumah gedung di dalam kota reja oleh Maharaja Samaratungga, akan tetapi untuk tempat kerjanya, Wiku Dutap Prayoga memilih tempat yang sunyi, di dalam sebuah hutan di lembah Kalipraga itu, di mana ia dapat bekerja bersama puteranya tanpa mendapat gangguan dari siapapun juga. Tempat kerjanya itu sederhana saja, terbuat dari kayu-kayu hutan, merupakan sebuah pondok kecil segi empat yang beratap pak. Ketika mendengar pintu dibuka dari depan, Seng Wiku meneguk dan menunda pekerjaannya. Ia tertegun ketika melihat siapa orang naik yang datang bersama puteranya. Untuk beberapa lama ia tak dapat mengeluarkan kata-kata, sehingga begawan Ekalaya yang lebih dahulu menegurnya. Dutap Prayoga, kau baik-baik saja kah? Tanda petik, Seng Wiku segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Rama Begawan, suaranya terdengar amat terharu karena ia sama sekali tak pernah menyangka bahwa ayahnya suka mengunjunginya setelah ia menjadi seorang pendekta Buddha. Hamba tidak tahu bahwa Rama Begawan datang berkunjung sehingga tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya. Mohon ampun, Rama. Begawan Ekalaya mengangkat baguan puteranya itu dan memandang dengan mata pebuh perhatian kepada muka puteranya, lalu ia mengangguk-angguk dan berkata puas, bagus, bagus hanya kulitnya saja yang bertukar warna, akan tetapi isinya masih sama. Tanda petik, Wiku Dutap Prayoga tentu saja mengerti kata-kata Ramandanya ini, maka ia lalu menyembah dan berkata, setiap sungai mempunyai aliran masing-masing, Rama Begawan. Namun tak dapat disangkal pula bahwa semua aliran itu menjurus ke satu tempat, yaitu samudera luas. Tanda petik, Begawan Ekalaya tertawa terkekeh dengan senangnya. Indah sekali perumpamaanmu itu, Dutap Prayoga. Ketahuilah bahwa kedatanganku ini bermaksud hendak membawa cucuku si Indrayana ke Muria. Sudah tiba waktunya bagi dia untuk mempelajari ilmu kebatinan dan mengetahui rahasia hidup, karena ia telah cukup dewasa. Tanda petik, Hamba hanya mengatakan syukur dan terima kasih bahwa Rama Begawan yang sudah sepuh masih berkenan mencapikan diri memberi bimbingan kepada Indrayana. Hanya hamba minta waktu hari tiga, karena Indrayana hendak hamba bawa menghadiri upacara pendirian candi yang baru dibangun agar dapat menambah pengalamannya dan dapat pula bertemu dengan Seng Prabu Samaratungga. Tanda petik, Mendengar ucapan wiku Dutap Prayoga ini Seng Panembahan Ekalaya menghela nafas dan berkata perlahan. Garis-garis karma memang tak dapat dibelokan oleh usaha manusia. Engkau lah yang menentukan, anakku. Aku akan kembali dulu ke Muria, tinggal terserah kepadamu dan kepada Bagus Indrayana. Aku akan menanti di puncak Muria sambil memuja kepada Dewata untuk keselamatan kalian berdua. Tanda petik, Setelah berkata demkian, pertapat tua ini lalu berjalan tersaruk-saruk keluar dari pondok itu. Bunyi tongkatnya terdengar satu-satu, akan tetapi ketika Indrayana mengejar keluar, kakek sakti itu tak kelihatan pula bayangannya. Makin kagumlah Indrayana terhadap yangnya yang benar-benar memiliki kesaktian yang luar biasa tingginya. Ia lalu berlari masuk kembali dan menceritakan kepada ayahnya akan semua pengalamannya di tepi kali praga tadi. Ayahnya hanya tersenyum mendengar penuturannya ini dan akhirnya berkata, Engkau bahagia bisa dapat bimbingan dari ayahmu, Indrayana. Sekarang bersiaplah engkau, karena besok pagi-pagi kita harus berada di kaki candi lo kesuara yang baru dibangun. Seng Prabu dan para pamong praja akan hadir di sana meresmikan pemukaan candi itu, Maka inilah kesempatan terbaikmu untuk bertemu muka dengan Seng Prabu dan para pembesar dan pendekat-pendekat lain. Tanda petik Ayah, selain Seng Prabu dan para pembesar, apakah, apakah Putri Kedaton, Seng Diyah Ayu Pramodawardhani juga akan hadir? Tanda petik Wiku Duta Prayoga tersenyum Untuk penghormatan kepada Seng Lokeswara, biasanya para puteri juga datang menghadiri upacara itu. Tanda petik Berdebarlah jantung Indrayana Semenjak masih kecil ia telah mendengar nama Pramodawardhani disohorkan sebagai seorang puteri yang cantik jelita dan ayu, mengalahkan kecantikan Dewi Ratih. Bagainya nama ini sudah sangat terkenal, semenjak kecil sudah menjadi buah bibir, akan tetapi setelah ia menjadi dewasa, nama ini mulai menyentuh hatinya dan membuat ia ingin sekali melihat dan menyaksikan sendiri puteri yang kini telah menjadi dewasa pula itu. Tak mudah untuk dapat bertemu muka dengan Pramodawardhani, karena Seng Puteri Yang Indah Ayu ini adalah puteri mahkota yang amat terkasih dari Seng Maharaja Samaratungga, seorang puteri yang paling tinggi dan mulia di seluruh wilayah kerajaan Shailendra. Pada pagi-pagi hari sekali Seng Wiku Duta Prayoga beserta Indrayana telah tiba di Candilo Kesuara yang baru selesai dibangun. Para Wiku, pendeta-pendeta Buddha dan penggawa kerajaan telah berkumpul di situ, mengatur persiapan untuk menerima kedatangan dan kunjungan Seng Maharaja Samaratungga bersama seluruh keluarga kerajaan dan para bayangkari keraton. Semua pekerjaan dan persiapan ini diatur dan dipimpin oleh Seng Maha Dharma Mulya, yaitu kepala sekalian pendeta agama Buddha, seorang pendeta tua yang berkepala gundul dan yang menjadi orang paling berkuasa di daerah kerajaan Shailendra. Sesungguhnya, pada pendapat para pendeta, Maha Wiku Dharma Mulya, kurang cakep dan tidak tepat untuk menjadi Maha Wiku, karena pendeta itu terlalu kukuh dan keras dalam peraturan agama, bahkan terlampu keras sehingga kadang-kadang kekerasan hatinya itu tidak tepat terdapat dalam watak seorang pendeta Linuih. Ia diangkat menjadi Maha Wiku berkat jasa-jasa ayahnya, yakni mendingan Maha Wiku Dharma Murti yang benar-benar telah berjasa dalam menegakkan dan memperluas agama Buddha. Karena mengingat jasa-jasa Maha Wiku Dharma Murni, maka Seng Prabu Samaratungga mengangkat putera tunggal pendeta itu, yakni Maha Wiku Dharma Mulya, untuk menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dan diberi Maha Wiku selain keras hati, juga pendeta kepala ini amat membenci penganut-penganut agama Hindu terutama sekali membenci pemuja Batara Siwa. Oleh karena itu di dalam hatinya ia merasa tak senang ketika Wiku Duta Prayoga diangkat menjadi Wiku oleh Seng Prabu karena pada pendapatnya, seorang bekas pendeta pemuja Trimurti tidak patut menjadi pendeta Buddha. Akan tetapi, pendeta kepala ini tentu saja tidak berani membantah keputusan yang keluar dari mulut Raja yang berkuasa. Pada zaman itu orang masih memegang teguh apa yang disebut Sabda Ratu, yaitu ucapan seorang Raja sekali keluar dari mulut merupakan hukum yang tak dapat dirubah lagi. Selain daripada itu, Wiku Duta Prayoga berwatak halus dan selalu mengalah dan sama sekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa pendeta baru ini akan membahayakan kedudukannya, serta melihat pula kenyataan bahwa pendeta ini adalah seorang yang sakti mandraguna dan amat berjasa kepada Raja dalam pembuatan keris-keris pusaka agaman yang dipergunakan oleh Seng Prabu dan para senopati di kerajaan Sailendra. Maka selama ini, karena tidak ada alasan. Maha Wiku itu tak pernah menggangu Seng Wiku Duta Prayoga, sungguhpun pendeta ini cukup maklum akan dendam dan iri hati yang mengotori batin pendeta kepala itu. Setelah matahari telah melakukan tugasnya dengan baik, mengusir sisa-sisa kegelapan Seng Malam, terdegarlah suara gamelan yang merdudan. Tampaklah rombongan Seng Prabu yang diiringkan oleh para pengawal barisan tamtama dan yang paling belakang mengiringi gamelan yang ditabuh di sepanjang jalan. Para rakyat yang berbaris di kanan-kiri jalan segera berlutut menyembah untuk memberi penghormatan kepada junjungan mereka itu. Seng Prabu sama ratungga duduk di atas kudak putihnya dengan sikap yang agung dan gagah. Wajahnya berseri gembira dan bibirnya selalu tersenyum. Permaisuri dan Sekar Kedaton duduk di dalam tandu yang tertutup oleh tirai sutra halus sehingga dari dalam mereka dapat melihat keluar akan tetapi panangan metu dari luar hanya dapat melihat bayangan mereka saja. Para penggawa, pengawal dan barisan tamtama yang menjaga keselamatan keluarga raja ini semua tampak gagah-gagah dan mewah belaka, mengagumkan semua metu yang memandangnya. Degup jantung Indrayana makin mengencang dan semenjak tadi sepasang matanya ditujukan kepada tandu dipikul oleh enam orang wanita cantik. Tandu inilah yang diduduki oleh Sengdiah Ayu Pramodawardhani. Memang puteri ini mempunyai tata susila yang amat tinggi dan terkenal sekali. Ia tidak memperkenalkan tandunya dipanggul oleh orang-orang lelaki. Oleh karena itu maka pemikul tandunya semua perawan-perawan belaka yang cantik-cantik pula. Ada belasan orang darah jelitai yang bertugas memikul tandunya ganti-berganti. Tandu dari permaisuri dan putri-putri lainnya dipikul oleh pemikul-pemikul laki-laki yang bertubuh kuat dan berwajah sopan dan keren. Kalau semua tandu diturunkan di depan bangunan taruk yang sengaja didirikan untuk tempat berteduh keluarga raja dan para penumpangnya turun dari tandu dan berjalan kaki memasuki bangunan itu sehingga para penumpang dapat menyaksikan keindahan rupa dan pakaian Seng Permaisuri. Dan putri-putri lain adalah Seng Putri Pramodawardhani sendiri yang memerintahkan kepada para pemikulnya untuk memikul tandu itu terus memasuki bangunan. Setelah tiba di sebelah dalam, barulah ia turun dari tandunya dan duduk di tempat yang telah disedihkan oleh para pendeta. Tempat untuk para putri ini pun tertutup oleh tirai sutra hijau pupus yang menghalangi pandangan mata para rakyat yang berlutut di luar bangunan panggung itu. Bukan main kecewa dan mendongkolnya hati Idrayana. Saat yang telah lama dinantikan itu setelah tiba, ternyata hanya mendatangkan rasa kecewa di dalam hatinya. Ia telah membayangkan betapa akan senangnya dapat mencuri pandang kepada wajah putri jelita itu, dan entah telah berapa kali ia telah bermimpi melihat wajah putri yang cantik jelita itu. Akan tetapi, ternyata setelah putri itu berada di tempat yang sedemikian dekatnya, ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melihatnya. Jangankan memandang wajahnya, melihat jari kakinya pun tak dapat. Alangkah angkuh dan sombongnya. Indrayana berpikir dengan hati yang mendongkol. Sampai bagaimana hebatkah kecantikannya maka ia sedemikian sombong? Apakah ia menganggap bahwa pandangan mati orang lain terlalu kotor untuk dapat melihat kecantikannya? Seng Chandra yang sedemikian elok dan cantiknya pun masih tidak sesombong dia dan sedikitnya sebulan sekali pasti akan memperlihatkan wajah sepenuh naik kepada seua orang yang ingin mengagumnya. Apakah wajahnya lebih elok daripada bulan purnama? Tanda petik. Demikianlah, setelah para pendeta mulai menjalankan upacara dan telah terdengar mereka membaca doa dan mantra, Indrayana sama sekali tidak memperhatikan upacara itu dan pikirannya penuh dengan lamunan tentang puteri yang membuatnya menjadi gemas itu. Tiba-tiba terdengar suara ribu-ribut di depan Candi dan Seng Prabu sendiri sampai turun dari tempat duduknya dan turun pula dari anak tangga panggung itu untuk menyaksikan peristiwa yang terjadi dari dekat. Indrayana juga tersadar dari lamunannya dan ia melihat seorang petapa yang berjenggot panjang, berpakaian putih dan bermata tajam sedang melangkah lebar ke arah Candi. Sungguh pun tubuhnya hanya kurus kering, namun pada pundak kirinya ia memanggul e buah patung batu yang amat indah ukirannya. Di kanan kiri pintu masuk di kaki Candi itu terdapat patung Dewi Kembar yang menjadi pelayan dan pengikut Dewi Cera, yaitu syakti atau istri dari Seng Lokeswara. Dewi Kembar ini duduk di atas bunga teratai yang terdukung oleh naga dan nagi, sepasang ular syakti itu. Petapa yang memanggul patung itu lalu menggunakan tangan kanan untuk menggeser patung Dewi Kembar ke kanan kiri sehingga di atas pintu itu terdapat tempat yang kosong, lalu ia meletakkan patung yang dipanggulnya tadi di atas pintu itu. Terdengar seruan-seruan kagum ketika semua mata memandang ke arah patung itu. Inilah patung Dewi Cera yang indah bukan main, tiada bandingannya. Di dalam Candi Lokeswara itu memang ada juga sebuah arca dari Dewi Cera, akan tetapi apabila dibanding dengan arca ini, maka arca yang berada di sebelah dalam itu tampak buruk, bagaikan tembaga bersanding batu pualam ukiran-ukirannya sedemikian halus, indah dan hidup sehingga seakan-akan semua orang melihat Dewi Cera sendiri melayang turun dari sorga loka dan berdiri di atas pintu Candi itu. Tak mungkin ada seorang pun ahli ukir di seluruh Shailendra yang dapat membuat patung sehebat itu, pembuatnya tentu adalah seorang Mataram, seorang Pemuja Trimurti, Pemuja Betara Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pada saat semua orang menahan nafas karena selain kagum akan keindahan patung itu, juga kagum dan heran melihat keberanian petapa. Asing itu sehingga keadaan menjadi sunyi, terdengar bentakan keras dan Mahawiku Dharma Mulia melompat ke arah petapa yang masih berdiri tersenyum-senyum memandangi patungnya dengan puas. Keparat Jahanam, engkau berani menghina kami? Sambil berkata demikian, Mahawiku Dharma Mulia mencabut keris pusakanya dan menyerang lambung petapa itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada tangan yang menyekap pergelangan tangan kanannya dan tangan ini ternyata kuat sekali. Ketika Dharma Mulia menegok, dengan marah ia melihat bahwa penahannya itu bukan lain adalah Seng Wiku Duta Prayoga. Wiku Duta Prayoga, mengapa engkau menahan niatku? Mahawiku Dharma Mulia membentak marah. Mahawiku Yang Mulia, ingatlah bahwa keris ini adalah buatanku. Perasaan hatiku tidak dapat membiarkan orang lain mempergunakannya untuk membunuh orang tak berdosa. Tanda petik. Seorang berdebah yang sengaja datang mengacau dan menghina candi suci kita, tidak berdosa? Tanda petik. Setidaknya dengarlah dulu keterangannya, dan Seng Prabu sendirilah yang berhak memutuskan apakah dia berdosa atau tidak. Jawab Wiku Duta Prayoga. Sementara itu, petapa yang membawa patung Dewi Tera itu tersenyum sambil memandang kepada Duta Prayoga, Bah, sungguhpun engkau berganti jubah, ternyata kebijaksanaanmu ternyata masih tak berubah. Duta Prayoga. Kemudian pertapa itu lalu melangkah maju dan memberi hormat kepada Seng Prabu sama Ratungga kemudian berkata, Maafkan aku, Seng Prabu, apabila tindakanku ini dianggap lancang dan mengacau keadaan. Sesungguh naik tiada maksud buruk dalam niatku, tak lain hanya hendak mempersembahkan sebuah patung Dewi Tera ini kepadamu. Candi Lokesiawara ini dibangun di tempat yang baik dan mempunyai tugas yang baik pula, maka sayang kalau tidak ada arcanya yang baik. Biarlah Seng Betariter akan memberi berkah kepada Candi ini. Orang-orang yang berada di situ, terutama sekali Mahawik Dharma Mulia, menjadi marah sekali mendengar ucapan dan melihat sikap yang sama sekali tidak menghormati Maharaja sama Ratungga itu. Pertapa itu seakan-akan sedang bicara kepada seorang kawannya sendiri. Akan tetapi, Seng Prabu Samaratungga adalah seorang yang berpemandangan luas dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Sungguhpun ia beragama Buddha, nama unia tak pernah membenci pemeluk agama lain. Permusuhannya dengan kerajaan Mataram sesungguhnya bukan timbul dari hatinya yang memenam atau membenci, akan tetapi hanya ditimbulkan oleh keagungan seorang raja yang harus membela agama dan kepentingan rakyat. Kini menghadapi pertapa itu, Seng Prabu tersenyum dan berkata dengan senang dan halus. Paman Begawan, terima kasih atas sumbanganmu yang amat indah untuk Candi ini. Akan tetapi, harap engkau suka menaruhkan patung itu di atas pintu belakang Candi, jangan di pintu depan. Tanda petik. Ucapan Seng Prabu Samaratungga ini sebenarnya mengandung dua maksud. Pertama-tama ia menerima pemberian patung itu agar jangan mendatangkan sakit hati kepada si pemberi, dan kedua ia minta agar patung itu ditaruh di pintu belakang sehingga dengan demikiannya takkan menyinggung perasaan para wikunya sendiri. Seng Prabu mengharapkan bahwa penerimaan yang bersarat ini akan memuaskan hati kedua pihak yang sedang panas itu. Akan tetapi, pertapa itu menjadi merah wajahnya mendengar ucapan ini dan ia berkata sambil menahan kemarahannya. Seng Prabu, keaslian tembaga takkan lenyap biar oleh sepuhan emas sekalipun. Pada luarnya kau menerima persembahanku dan bersikap manis, akan tetapi itu hanya sepuhan belaka. Di sebelah dalam kau menghinaku. Bagaimana patung Dewi Teru yang mulia ditaruh di pintu belakang itu penghinaan namanya? Tanda petik Adi Panembahan Bayu Murti Tiba-tiba wiku Duta Prayoga berseru, mengapa engkau tak melihat kebijaksanaan Seng Prabu? Mengapa engkau tak mengerti kebijaksanaan besar ini? Dimanakah kewasa padaanmu? Tanda petik Ha! Duta Prayoga, sekarang nampaklah juga bahwa kau pun membela agama barumu bagus. Tanda petik Akan tetapi Seng Prabu sama ratungga memberi isyarat kepada wiku Duta Prayoga yang hendak membantah lagi. Seng Prabu mengangkat tangan kanannya dan berkata pertapa yang bernama Panembahan Bayu Murti ini dengan suara masih halus dan tenang. Paman Begawan, jangan salah terima. Menaruhkan seorang wanita di pintu belakang sekali-kali bukanlah penghinaan. Bukankah memang menjadi bagian para wanita berada di pintu belakang? Adakah dapur yang e berada di depan rumah? Tanda petik Panembahan Bayu Murti tersenyum, Seng Prabu, kau cerdik. Memang benar tempat wabita di bagian belakang rumah, akan tetapi Dewi Tere bukanlah wanita sembarangan wanita. Tanda petik Betapapun juga, dia adalah seorang syakti atau istri dan tetap saja tempatnya adalah di sebelah dalam dan belakang. Tiba-tiba Panembahan Bayu Murti tertawa bergelak, ia melompat ke arah kaki candi dan berdiri di depan patungnya yang indah tadi. Ia lalu mengeluarkan kesaktiannya dan kedua tangannya setelah menyembah lalu meraba muka patungnya yang cantik dan indahnya itu. Seng Prabu, lihatlah baik-baik. Apakah patung ini masih tetap harus ditaruh di belakang? Tanda petik Seng Prabu sama ratungga memandang dan berdebar jantungnya. Juga seorang yang memandang kepada patung itu mengeluarkan seruat tertahan. Patung itu kini telah berubah raut mukanya, dan persis sekali menyerupai wajah Seng Kusumaning Ayu Pramodawardhani. Memandang arca itu seakan-akan melihat Seng Putri Mahkota sendiri. Akan tetapi Maharaja sama ratungga tetap berlaku tenang dan sekali lagi menegaskan, dia pun harus berada di belakang, itulah kewajiban seorang wanita sejati. Setelah berkata demikian, Seng Prabu memeramkan matanai sejenak ia telah mengeluarkan putusan bagi patung itu, bagi putrinya sendiri, dan ia tetap pada pendiriannya. Memang putrinya adalah putri mahkota yang akan menghantikan kedudukannya, akan tetapi-tetapi saja putrinya harus menikah dan setelah menjadi seorang istri, adalah kewajiban yang terutama untuk melayani suami, untuk membereskan keadaan di dalam dan di belakang rumah. Panembahan Bayu Murti tertawa bergelak, bagus, Seng Prabu, bagus. Cipta pendekta Sabda Ratu, dua hal yang tak dapat diingkari lagi kenyataannya. Nah, selamat tinggal. Tanda petik. Maha Wiku Dharma Mulia semenjak tadi telah menahan amarahnya, kini melihat panembahan Bayu Murti hendak pergi, ia cepat menghadang dan membentak. Dukun lepus tukang tenung. Setelah kau melakukan kegaiban sulap dan menipu kami, jangan harap dapat pergi begitu saja. Tanda petik. Sambil berkata demikian, Maha Wiku Dharma Mulia lalu mengulur tongkatnya dipukulkan ke arah kepala panembahan itu. Bayu Murti maklum akan kehebatan dan keampuhan tongkat-tongkat ini. Biarpun ia memiliki kesaktian yang tinggi, namun berbahayalah apabila tongkat itu sampai mengenai tubuhnya. Ia cepat melompat jauh ke belakang dan sambil tersenyum-senyum ia melarikan diri. Kejar. Tangkap. Seru Maha Wiku Dharma Mulia dengan geramnya. Para pengawal dan para wiku segera bangun dan mengejar panembahan Bayu Murti. Akan tetapi gerapan panembahan Bayu Murti luar biasa cepatnya bagaikan tiupan seng Bayu, akah sebentar saja para pengejar naik telah tertinggal jauh sekali. Kalau semua orang memperhatikan dan menunjukkan pandangan matanya kepada panembahan yang aneh itu, adalah Indrayana seorang hanya mengerling sebentar saja, karena ia tidak pernah melepaskan pandang matanya diri tirai sutra hijau pupus yang menyembunyikan para putri, terutama putri mahkota. Pada saat keributan terjadi, tiba-tiba tirai itu tersikap sedikit dan tersembulah sebuah lengan tangan. Terbelalak mati Indrayana melihat lengan itu. Alangkah indahnya lengan itu, sempurna lekuk-lekuknya, kulitnya halus putih kekuningan bagaikan gading gajah yang tiada cacat. Dari lengan yang indah itu seakan-akan keluar cahaya yang indah dan keharuman semerbak. Tak salah lagi, pikirnya, inilah tangan lengannya. Lenganku Sumajelita Pramodawardhani. Siapa lagi orangnya yang mempunyai lengan seindah itu? Putri biasa saja, bahkan bida dari sekalipun, tak mungkin mempunyai lengan seindah itu. Ia memandang ke kanan-kiri dan melihat semua orang tengah memperhatikan kepada pertapa itu. Cepat Indrayana melompat bagaikan seekor burung serikatan memasuki pintu besar panggung itu dan sebelum para puteri yang berada di dalam sempat menghalanginya, ia memegang tirai sutra hijau pupus itu dan membukanya. Wajah cantik jelita, elok ayu, dan agung yang menyambutnya dari balik tirai, wajah orang pemilik lengan itu, benar-benar membuat Indrayana bagaikan terkena hikmah. Ia berdiri setengah berlutut, tangan kanan memegang ujung tirai, tangan kiri menekan dada karena dada bias rasa akan pecah tak kuat menahan degup jantungnya yang mengelora. Makta itu bagaikan bintang pagi, indah cemerlang bersinar lembut penuh kemesraan. Dan bibir itu. Belahan kulit tipis halus membayangkan daging dan darah yang merah segar membasah dengan bentuk yang indah sempurna. Indrayana terpesona dan hanya memandang dengan matuh, terbelalak dan mulut menganga. Pramodawar Dhani juga terkejut dan tercengang melihat tirai itu dibukakan orang sedemikian tiba-tiba dan ia memandang kepada pemuda yang sedang berlutut di depannya itu tanpa berkata-kata. Hati naik kagum melihat ketampanan dan keberanian pemuda ini, akan tetapi pikirannya marah menyaksikan kukurang ajarannya ini. Dia adalah Raden Bagus Indrayana, putra dari Seng Wikuduta Prayoga. Kata seorang darah pelayan sambil memandang kagum. Memang Indrayana amat terkenal di antara darah pelayan dan hampir semua perawan di kota raja, kecuali putri-putri kedaton dan bangsawan tinggi, telah tahu pula siapa adanya Seng Bagus Indrayana yang namanya saja apabila disebut orang dapat mempercepat jalannya darah dalam tubuh mereka. Pramodawar Dhani pernah mendengar nama pemuda ini disebut-sebut oleh para pelayannya yang memuji-muji pemuda itu. Kini mendengar nama ini ia sekali lagi memandang kepada Indrayana dan berkata sambil mencibirnya yang merah, membuat wajah naik tampak lebih manis lagi. Hektometer, begini saja kah macamnya Indrayana? Pemuda kurang ajar, untuk kelancangan ini kau akan dihukum penggal kepala. Tanda petik. Dalam keadaan masih terpesona, Indrayana tersenyum dan menjawab, Jangankan hanai kuhum penggal kepala, biarpun akan hancur lebur seluruh tubuh, hamba rela dan puas. Nikmat dan bahagia yang tercurah kepada hamba dalam pertemuan ini, jauh lebih besar daripada segala macam hukuman. Tanda petik. Pada saat itu, karena tirai dibuka, barulah Pramodawarna didapat memandang patung Dewi Teruk yang berada di atas pintu Epan Candi itu, sedemikian pula para pelayannya dan juga puteri lain. Terdengar jerit tertahan ketika puteri itu memandang wajah patung itu dan juga para pelayan berseru kaget dan heran. Itu adalah patung Kusumaning Ayu Pramodawardhani sendiri. Bisik seorang pelayan dengan matah, terbelalak. Memang, bersamaan muka patung itu dengan Pramodawardhani amat mengherankan. Baru sekarang pula Indrayana memalingkan muka dan memandang ke arah patung itu dan dia pun tertegun. Pada saat itu, para perwira dan juga maha wiku Dharma mulia melihat bahwa Indrayana berada di depan tirai penutup ruang tempat para puteri, maka bukan main marah para wiku. Juga Seng Prabu Samaratungga sendiri melihat hal ini menjadi marah. Pemuda dari manakah berani berlaku kurang patut dan melanggar kesusilaan? Serunya marah dan beberapa orang prajurit telah melompat ke atas untuk menangkap pemuda itu. Pramodawardhani sendiri cepat menarik tirai yang masih terpegang oleh Indrayana sehingga tirai itu tertutup kembali. Indrayana maklum akan pelanggaran yang dilakukannya, maka sambil tersenyum-senyum bahagia dan kedua matanya bersinar-sinar penuh seri gembira, ia melompat keluar panggung. Dengan hormat dan khidmat ia menyembah di hadapan Seng Prabu Samaratungga, kemudian ia melompat lagi keluar candi. Para wiku dan tamtama mengejar hendak menangkapnya, sungguhpun Seng Prabu sendiri belum memberi perintah untuk menangkap pemuda itu. Indrayana mengulurkan tangan, mengambil patung Dewi Tera yang diletkan oleh panembahan Bayu Murti tadi di atas penyu, lalu memondongnya dan melompat pergi dari tempat itu. Indrayana Terdengar suara ayahnya berseru menegur. Indrayana berpaling dan tersenyum kepada ayahnya. Ayah, aku hendak menyusul yang begawan. Dan pemuda itu terus melanjutkan larinya yang amat cepat sehingga percuma saja para perwira dan tamtama mengejarnya. Maka wiku Dharma Mulia dan para wiku lainnya lalu menyerbu dan menangkap wiku Duta Prayoga, lalu diseretnya ayah Indrayana itu di depan Maharaja Samaratungga. Gusti Prabu, wiku Duta Prayoga harus diberi hukuman yang layak. Seru wiku dengan amat marahnya, sudah terang dia mempunyai hubungan dengan pertapa yang datang mengacau tadi, dan mungkin dia yang merencanakan bersama untuk menghina Candi Seng Lokeswara yang suci. Kedua kalinya, dia sengaja menghalangi hamba ketika hamba hendak memberi hukuman kepada pertapa keparat tadi, tanda bahwa memang dia benar-benar mempunyai hubungan, karena dahulu ia adalah kawan sekepercayaan dan seilmu. Ketiga, putra tunggalnya telah menjalankan pula melanggar adat berani menghina dan membuka tirai tempat peristirahatan para putri, dan bahkan berani pula mencuri dan membawa lari patung. Tanda petik. Kali ini, Maharaja Samaratungga tak dapat menahan sabar lebih lama lagi. Kekurang ajaran Indrayana yang eberani mengganggu putrinya sudah hamat keterlaluan, akan tetapi keberaniannya mengambil patung itu, melewati batas. Masukkan dia dalam kurungan dan carilah pemuda itu. Katanya singkat, kemudian dengan wajah Muram Raja ini lalu memberi tanda untuk kembali ke dalam istana. Indrayana yang membawa patung berlari cepat bagaikan seekor rusa muda, meninggalkan ibu kota Shailendra. Pemuda ini sama sekali tak pernah menyangka bahwa perbuatannya yang amat berani itu menyebabkan ayah naik ditangkap dan dikurung. Indrayana berlari menuju ke utara, sepanjang kalai praga, lalu menyusur pantai Kali Elo. Hati pemuda ini gerang dan bahagia sekali. Di depan matanya terbayang wajah dan bentuk tubuh Sengdiah Ayu Pramodawardhani, putri mahkota yang cantik jelita melebihi segala bida dari khayangan itu. Entah berapa kali sudah Indrayana memandangi wajah patung yang dipondongnya berhenti berlari, membelai-belai patung itu, dipeluk dan diciuminya dengan penuh kasih sayang sampai membisikkan dengan nama mesra. Pramodawardhani, Adinda sayang. Alangkah cantik manis wajahmu, algkah halus kulitmu. Sinar matamu menembus jantungku, senyum bibirmu meruntuhkan imanku. Aduh, Adinda. Wardhani. Kekasihku. Tanda petik. Ia lalu memeluk leher dan pinggang patung itu dan mendekap dada patung yang montok itu erat-erat pada dadanya sendiri, lupa sama sekali akan keadaan di sekelilingnya dan merasa seakan-akan patung itu adalah Seng Putri sendiri. Akan tetapi, kalau kemudian ia merasa betapa dada patung itu tidak membalas getaran gelora dadanya, betapa tangan patung itu tidak membalas belayan dan bibir serta hidung patung itu tidak membalas ciumannya, sadarlah ia bahwa yang sedang dibelai, dicumbu dan digandrungi itu tak lain hanyalah sebuah harca batu yang mati. Setelah demikian, baru pemuda itu duduk di dekat patungnya sambil melamun dengan pandangan sayu dan wajah muram. Bagaimana ia dapat tergila-gila kepada seorang puteri mahkota, calon pengganti Seng Prabu. Samaratungga, calon ratu. Sedangkan ia hanya putra seorang pembuat keris, putra seorang wiku sederhana. Tak terasa lagi Indrayana menutup mukanya dengan kedua tangan dan betapapun ia telah menguatkan hatinya, tetap saja dari celah-celah jari tangannya nampak air mata menitik keluar. Betapapun juga, arca batu itu merupakan hiburan baginya, merupakan penawar rindu. Kepada patung ini ia bicara, memuka segala rahasia hatinya, berlaku seakan-akan patung itu adalah Pramodawar Dhani sendiri. Seakan-akan ia sedang melakukan perjalanan yang amat menyenangkan dengan putri kekasihnya itu. Pada suatu hari, di dalam perjalanannya menuju ke Gunung Muria menyusul layangnya itu, Indrayana tiba di lareng Bukit Ungaran. Ia tidak mau menunda perjalanannya, masuk keluar hutan dan melompati jurang-jurang yang menghadang di depannya. Ketika ia masuk pula ke dalam sebuah hutan yang amat liar dan penuh dengan pohon-pohon jambe berlompatan keluar belasan orang tinggi besar. Melihat pakaian mereka yang serbah hitam itu, teringatlah Indrayana akan cerita orang bahwa di dalam hutan-hutan yang liar terdapat segerombolan perampok yang amat besar pengaruhnya dan amat banyak pengikutnya, yaitu yang menamakan dirinya Gerombolan Serigala Hitam, Jam Buka Ireng. Menurut khabar yang didengarnya, gerombolan ini dikepalai oleh seorang pendeta Hindu yang menyembah Betaridurga dan yang berkawan dengan sekalian iblis dan setan yang menjadi hambanya sahaya Betaridurga, ratu sekalian iblis itu. Banyak sekali berita yang aneh-aneh dan menakutkan diceritakan orang tentang pendeta Hindu itu, sehingga Indrayana yang menghadapi serombongan orang-orang tinggi besar berpakaian hitam itu berlaku amat hati-hati. Saudara-saudara ini siapa dan ada keperluan apakah maka menghadang perjalananku? Tanya pemuda itu dengan suara tenang. Seorang di antara tiga belas orang berpakaian hitam itu, orang yang tertua dan berkumis tebal dan melintang bagaikan kumis seng gatut kaca. Melangkah maju dan tertawa bergelak. Bocah bagus dan halus seperti Arjuna. Engkau hendak mengetahui siapa kami? Dengarlah baik-baik, engkau sedang berhadapan dengan sepasukan prajurit Jam Buka Ireng, Serigala Hitam Tanda Seru. Namaku Reksasura dan aku adalah pemimpin dari pasukan kecil ini. Eh, jejaka yang bagus dan elok, engkau siapakah dan hendak pergi ke manakah? Aku adalah seorang kelana yang hendak menikmati keindahan alam maya pada di mana saja kedua kakiku membawa aku tiba. Namaku dan tujuanku tidak ada artinya dan tidak ada hubungannya dengan kalian semua, jawab Indrayana. Ha, ha, ha. Tinggi hati dan angkuh, tanda darah bangsawan ocah bagus, nama dan tujuanmu memang tidak perlu bagi kami, akan tetapi memang tidak demikian dengan patung yang engkau ponong itu. Patung itu indah sekali dan cantik jelita, kami amat perlu dengan patung-patung macam itu. Engkau harus meninggalkan patung itu kepada kami, baru engkau boleh melanjutkan perjalananmu melalui hutan ini. Tanda petik. Indrayana merasa marah sekali mendengar patungnya diminta. Orang boleh minat apa saja daripadanya, segala harta benda yang ia miliki dapat ia berikan kepada orang dengan rela dan senang hati, akan tetapi patung itu, seakan-akan orang minta kekasihnya. Aku pernah mendengar bahwa Serigala Hitam hanya memuja seorang Dewi, yaitu Betari Durga. Patung ini bukan patung Seng Betari Durga, untuk apa? Kalian minta. Tanda petik. Reksasura tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang, Betari Durga adalah sembahan kami, pemberi kesaktian dan kekuatan, pembasmi musuh-musuh kami. Akan tetapi, Seng Betari sebagai atu tertinggi dan terbesar, mempunyai banyak pelayan dan pengiring yang terdiri dari darah-darah jelita. Patung ini cukup cantik jelita dan menarik hati, pantas menjadi pelayan baru dari Seng Betari. Sayangnya tubuhnya tertutup pakaian, akan tetapi mudah saja, kami akan dapat menghilangkan pakaian yang menutupi tubuhnya yang indah itu. Kembali Reksasura tertawa bergelak. Engkau menghina agama para Shailendra. Indrayana. Indrayana mementak, berani benar engkau mengucapkan kata-kata kotor di hadapan Arca Seng Dewi Tera, syakti dari Seng Lokeswara. Tanda petik. Kembali Reksasura tertawa bergelak, kini kawan-kawannya juga ikut menertawakan Indrayana. Anak muda, jangan kau mencoba untuk menipu atau menakut-nakuti kami. Di tempat kami banyak terdapat Arca Dewi Tera yang indah-indah, dan kami sudah kenal baik kepadanya. Seperti juga lain Dewi Dewi dan Bidadaro Bidadari serta darah-darah jelita, kesemuanya tidak ada kecualinya, menjadi abdi pelayan dari Seng Mahabatari Durga. Dan patung yang kau pondong itu sungguhpun bentuk tubuhnya semontok bentuk tubuh Dewi Tera, akan tetapi wajahnya bukan wajah Dewi itu. Haha jangan kau hendak mencoba menipu kami, bocah bagus. Tanda petik. Indrayana teringat akan cerita orang bahwa kaum Serigala Hitam ini memang sudah terkenal sebagai pengumpul patung-patung wanita yang indah-indah dan cantik. Sudah seringkali merampoki candi-candi hanya untuk membawa lari patung-patung Bidadari dan wanita cantik. Maka bukan hal yang mengherankan apabila aksesura itu faham betul akan bentuk dan wajah patung Dewi Tera. Memang patung ini telah dirubah. Indrayana mengaku terus terang, akan tetapi perubahan ini bahkan menjadi pantangan besar bagi kalian untuk menjamah dan menghina patung ini. Ketahuilah, hal orang-orang sesat, bahwa patung ini adalah harca orang-orang sesat, bahwa patung itu adalah harca Kusumaning Ayu Pramodawardhani, Seng Putri Mahkota dari Kerajaan Shailendra. Oleh karena itu, janganlah mengangguku dan biarkan aku lewat. Kalau kalian menghina patung ini berarti kalian berhianat kepada Seng Prabu dan Putrinya. Tanda petik. Reksa Sura dan kawan-kawan saling pandang dan timbul sinar gembira pada meti mereka. Bagus. Kebetulan sekali, anak muda, telah lama KMI mendengar kecantikan Putri Pramodawardhani. Sayang sekali tidak pernah ada patungnya yang dapat kami bawa untuk menghias candi kami. Sekarang kau membawa patung yang kami inginkan itu dan benar saja. Pramodawardhani ternyata cantik jelita, tak kalah oleh Dewi-Dewi khayangan lainnya. Serahkanlah patung itu kepada kami. Tanda petik. Kau berani menghina junjunganmu. Bentak Indrayana. Tidak ada lain junjungan bagi kami kecuali Seng Mahabeta Ridurga Jawa Perksasura. Ketarat. Indrayana tak dapat menahan marahnya lagi. Kalian berani menghadang perjalanan Raden Indrayana sama dengan sekawanan tikus berani menggangu seekor harimau. Tanda petik. Babo-babo. Sumbarmu seperti seorang jagoan, anak muda. Benar-benar tidakkah serahkan patung itu kepadaku? Tanda petik. Kalau belum pecah dada Indrayana tak mungkin kau akan menjamah patung yang suci ini. Tanda seru jawab pemuda itu dengan gagah. Bocah sombong. Kalau begitu, akulah yang akan membuat pecah dadamu. Orang ini bermuka hitam, berkepala gundul dan sepasang matanya bundar bagaikan jengkol. Setelah berseru keras, ia lalu menubruk maju dan menggunakan tangan kanannya menembak, memukul dengan telapak tangan, dada Indrayana yang telanjang. Tangan ini lebarnya hampir menyamai lebar dad Indrayana. Kulit telapak tangan tebal dan keras. Jari-jarinya sebesar pisang emas dan ketika tangan itu memukul, sambaran anginnya terasa meniup tanda bahwa tenagaan pukulan itu hebat sekali. Dengan pukulannya ini, si gundul bermuka hitam ini dapat merobohkan sebatang pohon yang sepelukan orang besarnya. Kalau yang ditebaknya itu dadu orang lain, agaknya di muka tebal ini akan dapat membuktikan ancamannya tadi, akan tetapi kini ia menghadapi Raden Indrayana pemuda gemblengan yang semenjak kecil mempelajari ilmu kepandayan tinggi dan aji kesaktian dari ayahnya, seorang pertapa yang sakti. Selain mempelajari ilmu kedikdayaan, juga Indrayana adalah seorang ahli tapa yang kuat dan tekun sehingga ia memperoleh kekuatan batin dan tenaga dalam yang tak kelihatan, akan tetapi yang jauh lebih besar kekuatan ayah daripada tenaga luar atau besar yang timbul dari otot-otot yang terlatih. Ketika telapak tangan yang tebal dan lebar itu menghantam dada Indrayana terdegar suara, blek, dan menurut pantasnya, dada Indrayana tentu akan remuk dan setidaknya tubuh naik akan terpental jauh karena tenaga dorongan yang luar biasa itu. Akan tetapi, sungguh aneh, karena bukan saja tubuh Indrayana tidak bergeming seakan-akan tadi yang menyambar dadanya hanyalah seekor lalat belaka, bahkan lawannya segera menjerit kesakitan dan memegangi tangan kanan dengan tangan kirinya, Indrayana tentu saja tidak mah membiarkan dirinya dipikul tanpa membalas. Cepat bagai kilat menyambar, kakainya bergerak maju dan membuat gerakan dua kali, sekali dengan tangan kanan dari sekali dengan kaki kiri. Tangan kanannya itu dengan jari-jari terbuka menyodok lambung si muka hitam, sedang kakinya menyepak ke arah tulang kering lawan. Aduh, aduh, tobat, tobat. Si gundul bermuka hitam itu mengeluh, sebentar memegang tangan kanan, sebentar menekan perut yang tiba-tiba menjadi mulas dan kedua kakinya berjengkrak karena tulang kering kakinya yang dimakan oleh tendangan Indrayana terasa sakit sekali menusuk jantung. Dua orang anggota gerombolan itu menjadi marah dan cepat menerjang dari kanan kiri sambil memukul kepala dan tubuh Indrayana. Pemuda yang hanya melawan dengan satu tangan itu, karena tangan kirinya memondong patungnya, cepat mengelak dan mendoyongkan tubuh ke belakang, akan tetapi cepat pula menyusul ke kanan dan mengulur tangan kanan menjambak rambut penyerang dari kanan, kemudian pada saat penyerang dari kiri menyerbunya, ia menyentak keras dan menarik rambut lawan sebelah kiri yang mau menyerang. Beruk. Aduh, aduh. Dua tubuh yang tinggi besar itu bertuburkan dan dengan cepat sekali kepala mereka saling membentur seperti dua kepala mereka saling membentur seperti dua buah kepala besar dibenturkan. Seketika itu juga, benjol besar membengkak keluar dari bagian kepala yang diadu tadi membuat meti mereka gelap melihat bintang-bintang menari, kepala menjadi pening dan untuk kiri seperti orang mabuk berpitaran bertuburkan sekali lagi tanpa disengaja dan keduanya roboh terlentang tak dapat bangun lagi. Bukan main marahnya hati reksasura melihat kekalahan tiga anak buah pasukan serigala hitam yang rata-rata memiliki tenaga dan kepandian bertempur yang lumayan, karena semuanya mendapat latihan. Bagaimana? Mungkin tiga orang kawannya itu roboh dalam segebrakan saja menghadapi anak muda yang masih pantas disebut anak-anak ini? Reksasura tentu saja memiliki kepandian yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak ini? Reksasura tentu saja memiliki kepandian yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak buahnya, maka dengan hati penuh geram dan marah, ia lalu mencabut senjatanya yang mengerikan. Senjatanya ini adalah sebatang kelewang yang amat lebar dan tajam, akan tetapi pada panggung kelewang itu bukan rata seperti kelewang biasa, melainkan bergigi tajam seperti gigi gergji. Indrayana, cabutlah senjatamu kalau kau memang benar laki-laki. Tanda petik. Ucapan yang sebetul naik keluar karena kesombongan Reksasura ini telah menolong nyawanya dari bahaya maut, karena kalau saja ia tidak berkata demikian, tentu Indrayana akan marah sekali dan akan membinasakannya. Pemuda ini menganggap betapapun juga Reksasura masih berwatak gagah dan tidak mau menyerang orang yang bertangan kosong dengan senjata tajam. Ia tersenyum dan sambil memeluk rat-rat patung yang dianggapnya Pramodawardhani sendiri yang sedang dilindunginya, Ia berkata, Reksasura, jangankan barukah sendiri dengan senjatamu itu yang maju menyerangku. Biarpun kau maju berbareng dengan semua anak buahmu dan mengeroyoku dengan seribu senjata, Akura dan Indrayana takkan mundur setapakpun dan tak usah mempergunakan senjataku. Kau majulah. Tanda petik. Reksasura tak dapat menahan marahnya lagi. Kau orang Shailendra memang sombong. Rasakan ketajaman senjataku. Keluangnya menyambar ke arah leher Indrayana dalam serangan yang amat cepat hebat. Melihat kehebatan serangan ini, Indrayana mekelum bahwa lawannya bukan orang lemah, maka ia berlaku hati-hati sekali. Dengan lincah ia melompat dan mengelak dari sambaran kelewang itu, lalu membalas dengan pukulan tangan kanannya ke arah siku lawan yang sebelah kanan dan mengirim serangan selanjutnya bertubi-tubi dan cepat sekali. Sehingga kelewangnya berkelebatan dan berkilauan. Melihat gerakan lawannya, Diam-diam Indrayana memuji juga sesungguhnya permainan kelewang itu bukanlah ilmu sembarangan akan tetapi mempunyai gaya dan gerakan yang amat baik dan tangguh. Patung yang dipondongnya menghalangi pergerakannya untuk melepaskannya ia merasa enggan maka ia lalu mengambil keputusan untuk mempercepat jalannya pertempuran. Tiba-tiba Indrayana berseru dan tubuhnya berkelebat cepat sekali, melebih cepatnya gerakan kelewang lawannya. Tentu saja Raksasura menjadi terkejut dan heran ketika tiba-tiba tubuh lawannya yang masih muda itu lenyap dan hanya nampak bayangannya saja berlompatan di sekelilingnya, sukar sekali untuk diserang bagaikan seekor burung serikatan yang gesit sekali. Tiba-tiba Raksasura merasa siku lengan kanannya sakit sekali dan tangan itu seakan-akan menjadi lumpuh, maka terpaksa ia melepaskan kelewangnya yang telah berpindah ke tangan Indrayana. Raksasura hendak menyerang dengan kepalan tangannya, akan tetapi tiba-tiba tangannya terasa bukan main sakitnya sehingga terpaksa ia membatalkan niatnya dan hanya memegangi siku kanannya dengan muka meringis. Anak buahnya yang melihat betapa senjata pemimpin mereka dengan cepat dan aneh telah terampas oleh pemuda itu, serem tak maju mengeroyok dengan senjata mereka. Akan tetapi, sekali saja Indrayana memutar kelewang rampasannya, terdengar suara nyaring dan empat batang golok lawan dan berterbangan dan patah menjadi dua. Para pengeroyok alin melihat kehebantan ini menjadi gentar dan mereka menjadi mundur tanpa dikomando lagi. Indrayana tersenyum dan melemparkan kelewang itu ke atas, lalu menggerakkan tangannya dan ketika kelewang itu melayang turun, ia mengetuk tiba-tiba pada tengah-tengah kelewang itu dan krek. Patahlah kelewang mengerikan itu tepat pada tengahnya. Senjata buruk Hanai pantas untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Tanda petik. Kata Indrayana. Reksa surah, biarlah pengalaman ini kau jadikan pelajaran dan peringatan agar lain kali jangan engkau sekali-kali berani menyebut nama Kusumaning Ayu Putri Mahkota Pramodawardhani. Setelah berkata demikian, Indrayana membawa patungnya dan melanjutkan perjalanannya. Hi, Indrayana. Engkau telah menghina kami pasukan Serigala Hitam, kau ingat-ingatlah bahwa akan tiba saatnya kami membalas dendam. Tanda petik.